Hai seratus diokomanam Radio Padang FM Radio Renah Minang ABS SBK dan kita siapa dulu Bung Jadwal Jalal yang sudah di studio dua pagi ini Halo assalamualaikum selamat pagi Bu selamat pagi Bung Dio ya ini kita teruskan cerita tadi baik kalau tadi kita berbicara di dinamikanya sekarang kita bicara kepada proyeknya ya tetapi dalam bentuk dialog khusus memang Pak Wali Kota dia ada rapat dan tetapi dia tetap mengikuti ini ya jadi dia nanti via telepon dan itu juga beliau diwakili sekarang oleh kepala dinas perwisata ya Pak Arfian ya jadi wisata di kota Padang ini beliau kepalanya jadi kalau Dio bikin apa bikin stand di pantai melapor ke Pak Arfian Assalamualaikum Pak Arfian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat ya Pak ya Alhamdulillah Padang setelah lama merah kemudian mengoren dan tidak tahu nih statusnya Pak sejauh atau masih oran Pak? Masih oran, menuju jauh. Tapi Alhamdulillah berapa minggu terakhir itu sudah mulai agak melandai penyebaran COVID-19 ini malah ada berapa hari itu yang tidak ada penambahan positif terakhir tanggal 12 kemarin itu ada dua yang positif untuk hari ini kita belum dapat informasi dan mudah-mudahan kita memang harapan kita semua COVID-19 ini memang cepat berlalu dari kota Padang Iya dan kalau pun tidak berlalu bisa kita kendalikan ya Pak Arfian Insya Allah ya kita bicara tentang wisata dan usaha sekitarnya Pak Ya wisata di kota Padang mungkin juga terimbas dengan pandemik ini yaitu sopasti tidak saja kota Padang dimanapun wilayah Nah ketika kita masuk gaya hidup baru dunia hidup baru new normal yang lebih dikenal itu bagaimana denyutnya perwisata di kota Padang Pak Arfian Ya jadi memang tidak bisa kita pungkiri dampak yang sangat dihasilkan sekali akibat virus corona ataupun COVID-19 ini adalah sektor keperwisataan Seluruh sektor itu terdampak Ya Waktu dari hotelan kemudian restoran kemudian tempat-tempat usaha perwisata lainnya termasuk di destinasi sendiri Karena di masa PSBB pun kita melakukan adanya penutupan seluruh tempat-tempat usaha perwisata Nah jadi memang boleh dikatakan yang merasakan sekali terkena dampak akibat virus corona ini adalah di sektor keperwisataan Iya Tapi Alhamdulillah dengan telah dimulainya pola hidup baru di pemerintah kota Padang yang diatur dengan perwaku 49 tahun 2020 Sedikit demi sedikit sektor keperwisataan sudah mulai menggeliat Kita sudah buka seluruh tempat usaha perwisata Iya Baik itu hotel, tempat hiburan, restoran, rumah makan, spa dan karaoke dan lain sebagainya Termasuk destinasi sendiri sudah kita buka Iya Jadi tidak ada lagi kita Kalau destinasi di kota Padang mungkin masyarakat banyak yang belum tahu titik-titiknya apa Sebenarnya kita punya cukup banyak potensi untuk kita kembangkan menjadi destinasi andalan Iya Tetapi memang selama ini ada beberapa yang sudah mulai kita lakukan penggarapan di lima tahun terakhir Yaitu yang pertama di Pantai Ermanis Iya Kemudian di Gunung Padang Iya Kemudian Pantai Padang sendiri Mulai dari Berok Nipah sampai ke Muar Olasa Muar Olasa, iya Kemudian ada yang di Ujung Batu Di Muar Penjalinan Kemudian di Pasir Jambak Pasir Jambak masih kawasan Padang ya Masih kawasan Padang Betul itu Itu yang destinasi wisata pantai Iya Kemudian ada wisata alam yang arah timur kota Padang Ada Sikaian Balungui Kemudian Lubuk Menturun Iya Kemudian di Lubuk Peraku Kemudian juga ada wisata pengundungan Iya Seperti yang viral beberapa tahun yang lalu Iya Itu yang di daerah Lubuk Begalung Yang namanya Bukit Nobita Iya Nah itu cukup viral juga dulunya Iya Kemudian juga ada destinasi baru yang kita kembangkan Iya Dengan Subjek yang utamanya adalah masyarakat yang ada di lokasi Yaitu di Bukit Karan dan Bukit Kailas Yang di daerah Rawang Iya Kemudian untuk yang wisata pantai yang lainnya adalah Sungai Pisang Kemudian juga disitu ada pemandian Lubuk Hitam namanya di Bungus Dan itu memang potensi-potensi yang mungkin belum tahu orang selama ini Iya Orang hanya kenal air manis gunung Padang, Pante Padang Itu dia yang ditahu orang Iya Jadi ini yang kita coba kembangkan ke depan Sesuai dengan arah pembangunan melalui kota Padang ke depan Bahasanya untuk sektor keperwisataan adalah penembangan destinasi arah timur kota Padang Itu arah ke timur berarti Arah ke panorama Target mulai dari kota tangah sampai ke Bungus Target panorama berarti bukan target pantai Bukan Iya Wisata alam yang itu lebih banyak kepada view dan juga pegunungan Iya Iya Itu kalau kita ke timurnya, kalau ke maritimnya Pak Arfian Iya, kalau ke maritimnya kita tetap selama ini untuk bagaimana destinasi nya sudah ada Tentu akan lebih menarik kalau memang ada wahana yang kita berbanyak disitu Nah ke depan itu yang kita coba nanti mengguide pihak-pihak lain untuk bisa menenamkan investasinya Untuk membangun warna-warna yang di disinasi yang sudah ada Nah bicara bisnisnya nih Pak Arfian Iya Bagaimana sekarang setelah kita ada pola baru ini Target atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota disini Tentu dinas kepariwisataan untuk bisa mengembalikan denyut wisataan Tadi ada destinasi, juga ada perhotelan, ada restoran kafe Kemudian beberapa tempat hiburan termasuk adalah tujuan, eh apa, garapan baru Iya Garapan baru yang dikatakan di wilayah timurnya Padang Iya Mengarah kepada view dan alam Iya Begitu juga pantai yang terbentang yang cukup cantik Iya Semangatnya Pak Arfian Apakah ini bisa kita jadikan kota Padang ini Betul-betul punya pilihan banyak kalau kita bicara wisata Iya Jadi memang sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota Padang Yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Meli dan Pak Endri Septa Itu memang 5 tahun ke depan, mulai 2019 Kita mencoba untuk lebih mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di kota Padang Iya Selama ini sudah dilakukan setahap demi setahap penataan Dimulai penataan Pantai Padang Kemudian penataan Batang Araw Kawasan Batang Araw dengan jembatan Siti Nurbayanya Kemudian terakhir kemarin di 2019 penataan kawasan Pantai Air Manis Iya Secara bertahap ini tetap kita akan lanjutkan Perkenaan destinasi Termasuk juga sektor-sektor pariwisata yang lainnya Iya Seperti hotel, kemudian restoran, rumah makan, dan tempat-tempat hiburan Iya Di awal kami menyampaikan bahasanya yang sangat terdampak dengan COVID-19 kemarin Memang sektor keperwisataan Iya Seperti yang kita ketahui bahasanya sektor keperwisataan itu Adalah penyumbang yang terbesar Iya Bagi pendapatan asli daerah kota Padang Iya Data yang ada pada kami di 2019 akhir Iya Itu dari sektor keperwisataan Pendapatan asli daerah yang kita raup adalah 105 miliar Iya Lebih kurang Iya Dekat beberapa tahun Tahun 2019 Iya 2019 2019 Satu tahun itu Iya Itu ada dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Retribusi Retribusi sendiri Iya Dari sektor keperwisataan Kami yakin dan percaya Iya Dengan telah dibukanya pola hidup baru atau new normal ini Iya Sektor keperwisataan sudah mulai menggeliat Iya Kalau kita lihat di contohnya di hotel Iya Di masa COVID-19 Ongkupansi hotel itu paling banyak adalah 10% Dari jumlah kamar yang tersedia Betul Semenjak pola hidup baru ini Itu sudah mulai 60-70% Sudah kembali ke atas 70% Iya Okupansi hotel Dan itu sudah hampir merata di seluruh hotel yang ada di Kota Padang Baik Namanya sudah komunikasi dengan GM Hotel Keduanya Pak Joko yang di Pangeran Hmm Itu rata-rata 60-70% Okupansi hotel sudah terpenuhi di kota itu Iya Kemudian kita lihat juga secara kasar mata di restoran Hmm Mungkin Apa Ada semacam Pelampiasan sakit hati orang Mungkin selama ini berkurung Iya Kurang 4 bulan di rumah Itu yang kita lihat Iya Semenjak dibukanya new normal dan pola hidup baru ini Iya Orang Keluar semua Hotel Kemudian restoran Iya Makan itu penuh Iya iya betul Nah tetapi Kami tetap selalu mengingatkan kepada pelaku-pelaku usaha Hmm Sesuai dengan apa yang diatur dalam perwaku 49 2020 Hmm Silahkan membuka usaha parisatanya Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan itu Protokol kesehatan Seperti contoh pakai masker Kemudian sebelum masuk di Di ujur Suhu tubuhnya Kemudian cuci tangan Kemudian jaga jarak Hmm Cuma memang ini agak kewalahan kita untuk Physical distancing ini Hmm Beri contoh di rumah makan Hmm Kemudian di tempat-tempat hiburan Itu agak memang agak susah kita melakukan pengawasan Iya Terhadap pemperlakuan jaga jarak ini Baik Pak Arfian Pak Arfian Sangat menarik sekali Dan restoran Bagi sibuk Katanya Rapat ya Bu Ya 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 Bu Ya kita sudah mulai bicara wisata nih Bu Ya Pak Arfian sudah menguraikan beberapa hal tentang wisata Ya Tapi tentu disini juga kita pengen tahu semangatnya ke depan Kota Padang Sebagai destinasi tujuan Kota Padang bagaimana bisa menjadi wisata sebagai andalan Dan kemudian ada lingkup wisata di Kota Padang yang menjadi target Pak Wali silahkan Pak Wali Ya Terima kasih Ya baik Pak Ibu hadirin ya Terhadir Bagaimana saja Kita menekatkan Cerah kami hari ini Jadi kita pemerintah Kota Padang Wisata adalah salah satu visi kita Yaitu perwisata Ya Perwisata yang tunggu dan berdasarkan gitu Untuk 2019-2024 Ya Karena memang pengalaman kita dari 2011 sampai 2019 Itu peningkatan pendapatan dari sektor perwisata Itu sampai 600% peningkatannya Hmm Enam kali lipat Ya Enam kali lipat ya 2014 sampai 2019 Ya Dan itu terbukti di lapangan Eee Pergeraknya Dan meningkatnya aktivitas masyarakat di objek-objek wisata kita Ya Ya Sebagai contoh Tanya di pantai Armanis Ya betul Dan Sekiranya mungkin kita semua menyaksikan Hmm Perubahan-perubahannya dari pantai Armanis Ya Eee Sekarang saya melihat Bawa ke pantai Armanis Hmm Itu Banyak masyarakat yang sedang membangun rumah-rumah permanen sekarang Iya Ya Nah Dan kemudian juga Eee Apa Para pedagang-pedagang Iya Dan kemudian kalau kita lihat ini setiap hari atau setiap pagi atau sore Iya Kita juga melihat itu mobil-mobil yang pola balik Dan kemanis atau setiap pagi padang yang membawa kelapa muda Iya Iya Betul iya Ya kenapa? Karena memang pemasaran kelapa muda sangat sejato Itu di peningkatan Iya Tapi di dairaha Iya Nah ini adalah seantara Eee 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 Apa yang kita rasakan Ya benar itu ketika kita menggerakkan Eee Eee Itu baru kita lakukan adalah membangun akses Iya Dari eee 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 Artinya infrastruktur di Eee 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 untuk bisa leluasa masyarakat menikmatinya Pak Wali, tadi disebutkan adanya bentuk usaha kalau dalam topik kita, penataan kalau kita bicara kepada penataan Pak Wali, usaha di pariwisata itu bukan saja kepada objek wisatanya tetapi ruang lingkupnya Pak Wali seperti kuliner, kerajinan dan ekonomi kerakyatan disini tidak bisa tertapikan bagaimana Pak Wali memandang dan memprogres hal tersebut ke depan ya memang ketika kita fokus dan serius untuk perwisata maka efek yang pertama sekali dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya pemasaran dari UMKM ya kenapa? karena para tamu-tamu kita ke objek wisata itu mereka pasti sana butuh minuman makan dan kemudian juga ada tanda mereka pergi ke lokasi atau objek wisata tersebut nah sehingga ini kan UMKM karena ekonomi masyarakat yang bergerak di sana jadi ketika pelisata di 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 dikerakkan didorong orang ramai benar apa cara sederhana ya ya betul transaksi ataupun jual beli yang terjadi itu kan kata kuncinya ramai benar Pak ramai orang datang ke tempat kita bertagang iya iya yang kedua adalah barang kita itu kita bawa kepada dekat orang ramai kan gitu sehingga ternyata transaksi di sana iya iya berkembaruh kepada pendapatan ekonomi ke masyarakat iya 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 pertagangan bergerak iya iya tentu ini semuanya karena perlu dikatak perlu diatur perlu dirapikan iya dan perlu dikelola secara profesional kan begitu siap iya biar biar ya kenapa karena memang masyarakat ketika mereka berkunjung ke satu objek wisata itu mereka kan ingin melakukan kenyamanan iya kemudian milik keramahan iya di samping juga ada keramataman daripada masyarakat sekitar atau pengolah yang ada di sana iya nah ini semuanya kan adalah bagian penataan dari pengaturan iya iya nah sehingga apalagi namanya orang-orang yang datang berwisata itu kan biasanya adalah orang-orang yang apa yang memang memiliki kelebihan-kelebihan mungkin tetap pendanaan sehingga mereka hari Sabtu atau hari Jumlahan mereka sudah hidur kan iya iya tidak pergi wisata gitu nah Buya kalau di segi pengunjung kita tahu kalau wisata kita ini kita mengharapkan tidak saja pengunjung internasional nasional tetapi domestik juga dan disini tentu ada yang menjadi pandangan juga Buya maksudnya penjagaan juga mengenai kearifan lokal bagaimana kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat identik dengan keminangannya ini tidak terlanggar oleh modernisasi bentuk karakter wisata internasional itu nah ini bagaimana menikapinya Buya iya jadi Keperwiswa Masalah Wisata dan Keperwiswa Meningkat dan orang mau berkunjung ketika ada keunikan unik nah apa seitu yang unik itulah yang memang hanya masyarakat suku dan kelompok masyarakat itu yang memiliki keunikan itu nah inilah satu kebohan ataupun juga hiburan yang kita hadirkan dalam mendukung Amerika Perusahaan adalah bagaimana berpakaian sebuah pakaian minah dulu bisa gitu kareifan lokalnya ditundalkan ya iya 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 di budayanya iya nah ini yang kita dan justru orang akan melihat dan datang ketika mereka melihat yang unik gitu kan iya 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 kalau mereka sudah biasa lihat mereka akan datang setepatnya mereka berbutuhi kalau tandanya objeknya sama dan apa dan keunggulan tidak ada kan artinya wisata di kita di kota Padangi juga dituntut bagaimana menciptakan keunikan yang menimbulkan daya tarik penunjung iya 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 salah satunya harus kreatif iya kreatif ya disini kuncinya baik Buya Mahildi wali kota Padang terima kasih mengizinkan kami menuruskannya dengan kepala dinas Buya iya mohon maaf bagi kita iya tidak bisa hadir tapi cukup cukup memuaskan Buya memberikan pandangan artinya perwisata kota Padang kedepannya akan tetap dipacu terus dikembangkan dan ini nampaknya perlu promosi nih Buya pilihan-pilihan destinasi ini saya akan akan berbicara dengan Pak Pak Arfian nanti ini baik-baik ya terima kasih silahkan kembali Buya dengan aktivitasnya boleh selamat selamat Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu Pak Sahabat Setiang itu dia tadi wali kota Padang Haji Mahyaldi Ansarullah SP kita akan menuruskan kembali dengan kepada dinas pariwisata kota Padang Bapak Arfian Padang sebagai kota insentif kemudian Padang sebagai kota konvensi padang sebagai kota pameran itu sudah dilakukan mulai semenjak priori Pak wali kota Pak Mahyaldi yang pertama sampai dengan uang-uang ke-2 ini minta insentif lagi